Hai semua, kali ini saya bikin talam lagi, tapi ini talam pandan, jadi buat yang kemarin gak punya ubi, ini bisa coba talam yang tanpa ubi ya moms untuk membuatnya, kayak biasa ini gampang aja pertama siapkan gula ini sebanyak 130 gram gula pasir kemudian 600 ml santan hangat, diaduk semuanya sampai tercampur rata dan larut kemudian masukkan ini ada tepung beras sebanyak 130 gram dan tepung sagu sebanyak kurang lebih 55 sampai 60 gram, diaduk semuanya sampai tercampur rata, kemudian masukkan pasta vanila sebanyak, kurang lebih setengah sendok teh ya atau moms, boleh juga menggunakan endapan jus pandan ini kemudian disaring lalu setelah disaring masukkan ke dalam wadah nah ini saya menggunakan cup-cup kecil dari Vicenza yang seri padi nah ini berikutnya dikukus menggunakan wok and steamer dari pisensa continental selanjutnya ini kita tutup kemudian dikukus selama kurang lebih 25 menit nah berikutnya ini ada santan sebanyak 400 ml lalu ada tepung terigu sebanyak 35 gram dan tepung sagu sebanyak 30 gram aduk semuanya sampai tercampur rata lalu ini tuang ke atas permukaan talam yang tadi sudah kita kukus kemudian dikukus kembali selama kurang lebih 15 menit berikutnya ini siap untuk diangkat dan disajikan ini dinginkan terlebih dahulu baru kemudian kita sajikan boleh dibalik atau langsung disendokin seperti ini gampang amikin ya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba